kembali lagi pada channel educationware kali ini akan membahas algoritma vigener chipper oke, sedikit informasi dimana sandi vigener ini adalah metode menyadikan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi cesar chipper berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci disini sudah ada tabel vigener disini dapat dilihat tabel vigener dimana yang di atas ini adalah sebuah plain text untuk plain text atau isi pesan dan disamping kiri ini adalah key nya jadi untuk menggunakan vigener chipper ini misalnya ada kata D huruf D kemudian dia mendapat key yaitu B jadi hasil enkripsi nya itu adalah E seterusnya misalnya I terus didapat key nya G I dan G itu adalah O hasil enkripsi nya O ini kita akan terapkan di menggunakan java disini sudah ada source code nya di stack overflow ya ini kita copy saja copy ya silahkan buka netbeens ini chaser chipper yang kemarin kita buat patch cake baru saja yaitu vigener chipper oke finish kita buat kelas kelas vigener finish disini sudah ada kelas vigener kemudian kita paste yang source code yang tadi oke disini kan sudah ada oke untuk lebih jelasnya kan kita taruh disini string nya education kemudian key nya adalah word oke coba kita running save f6 oh disini sudah ada oh ya bentar ini biar lebih kelihatan jelasnya ini ini hasil enkripsi oke kemudian ini hasil dekripsi oke kita running lagi jika kelihatan jelas oke hasil enkripsi nya adalah adl gw tz ini adalah hasil enkripsi dari education oke dengan key nya adalah where oke kita cek satu persatu dimana ee text nya ee ini mendapat key nya w e dan w kita bisa lihat disini di tabel nya tadi kan text nya e yang ini e kemudian key nya w key nya w berarti yang ini e dan w berarti hasil enkripsi nya adalah a benar ya hasil enkripsi nya adalah a oke sekarang kita coba yang a dan d a dan d hasilnya adalah d oke d kemudian r dan u r ini r oke u mana u berarti hasilnya l ya benar oke begitu seterusnya ee key nya ini akan ee apa ya be mengulang lagi ketika sudah habis misalnya kan ini hanya w w dan e a dan d r dengan u e dan c berarti key nya habis kan untuk a dengan a t i o n ini itu akan mendapatkan perulangan lagi jadi a dan w t dan a i dan r o dan e n sama w begitu seterusnya hingga posisi antara plaintext sama key sama ini misalnya kan tadi education berarti sampai di sini dan diulang lagi kan w a dan w a dan w coba kita a dan w itu hasilnya kan w kita coba lihat edu kasian ini kan w aslinya w nah itu adalah algoritma dari vgenery cheaper oke ee ini coba kita taruh menggunakan guinya yang kemarin di chaser cheaper guinya ini kan di copy saja copy kemudian di paste refactor copy oke refactor oke sini sudah ada kita ganti namanya vgenery cheaper oke sini sudah ada key plaintext encrypt decrypt oke ini dihilangkan saja oke nanti untuk ini encrypt kita ambil dari sini ambil source code nya untuk encrypt ini ini untuk encrypt ini untuk encrypt kita paste disini coba di paste oke ini kan lagi ada apa namanya error error ya oke coba kita perbaiki ini text disini text itu adalah text text string return rest text berarti ini adalah katanya ya yang ini oke jadi kalau text ini kita taruh saja ini plaintext nya plaintext itu text field 2 berarti text sama dengan text jt jt field 2 dot get text dot to upper ya to upper cache oke ini jadi string oke kemudian apa lagi key nya key nya ini yang ini key ini ya key berarti kalau disini key nya ini jt text field 1 kita taruh string key sama dengan jt text field 1 dot get text oke sudah selesai return rest ini berarti rest ini kita taruh di hasil encrypt nya jt text field 3 jt text field 3 dot set text taruh apa namanya rest oke coba kita running ini key nya adalah where kemudian plain text nya education kita encrypt coba oke ini adalah hasilnya oke untuk encrypt sudah selesai sekarang kita beralih ke decrypt decrypt nya kita ambil yang ini ambil yang ini copy kemudian di ini kan decrypt ya oke kita paste disini untuk decrypt nya paste oke ini sama kayak tadi perlu text kita ambil saja oke ini ambil text sama key nya ambil text sama key nya oke ambil text sama key nya untuk text ini kan untuk decrypt untuk decrypt jadi kita membutuhkan hasil encrypt berarti disini jack text field 3 ini untuk text kita ganti jack text field 3 untuk key nya kita biarkan saja karena sudah berada posisi di j text field 1 j text field 1 dan untuk return rest kita ganti kita taruh disini hasilnya di j text field tempat dot set text kemudian rest oke coba kita running key nya adalah where kemudian plain text nya education coba kita encrypt oke selesai dan coba kita decrypt lagi hasilnya kembali oke sekian dulu penjelasan dari video nr jiper semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe channel ini thank you for watching selamat menikmati